Setelah melakukan lelang kendaraan dinas ex-kepala desa dengan sistem online beberapa bulan lalu, pemerintah Kabupaten Batanghari berencana kembali melakukan lelang kendaraan dinas. Sedikitnya ada 135 kendaraan dinas roda 2 milik sejumlah OPD lingkup Pemka Batanghari yang bakal dilelang. Selain roda 2, 2 unit kendaraan roda 3 dan 42 unit kendaraan roda 4 juga akan dilelang pada tahun 2018. Untuk sistem lelang kendaraan dinas ini belum dapat dipastikan karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD. Namun berdasarkan ketentuan dari KPKNL Provinsi Jambi, lelang kendaraan dinas harus dilakukan secara online karena lebih praktis. Kalau di lelang, insya Allah di tahun 2018 akan ada kita rencana lelang. Itu mungkin roda 2-nya 135, roda 3-nya 2, roda 4-nya 42. Itu rencana ya. Kalau untuk pastinya kita menunggu setelah penilaian, setelah FIK nanti dari Pak Sekda juga berapa jumlah yang harus dilakukan lelang. Baru kita lakukan lelang. Terima kasih telah menonton.